KOMPLOTAN PERAMPOK Pugas Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil meringkus empat pelaku yakni IA, ME, K, dan LH di tempat berbeda dan satu orang lagi masih dalam pengejaran polisi. Aksi kewangan perampok ini terbilang sadis. Selain menguras harta dan mobil mirip korban, pelaku pun menyekap korbannya di dalam mobil dan membuangnya di daerah Subang. Beruntung nyawa korban dapat diselamatkan. Kasus ini berawal dari adanya informasi terkait perampokan di sebuah rumah di Kabupaten Pangandaran. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku masuk ke dalam rumah dan salah seorang pelaku menodongkan senjata api jenis airsoft gun. Selain menguras isi harta dalam rumah, komplotan ini pun menyekap lima orang korban dan membawanya ke dalam mobil dan dibuang di daerah Subang. Kemudian para pelaku ini mengambil barang-barang berupa ada laptop, HP, kemudian CPU, termasuk ranmor, roda 4, jenis airsoft gun, airsoft gun, dan sejumlah uang. Kemudian para korban yang tadi ditodong oleh para pelaku, oleh pelaku dibuang di daerah Subang. Selain meringkus empat pelaku, polisi pun berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatannya, diantaranya dua unit mobil, laptop, senjata model airsoft gun, dan beberapa harta lainnya milik korban. Akibat aksinya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Mereka pun terancam hukuman pidana di atas lima tahun penjara.